di discord sambil jalan aja dong oke buka dan iya selamat selamat datang dan selamat malam di osu indonesia turnamen 2019 kali ini kita akan melihat match round of 16 yang kedua ya yaitu antara Lloyd Kuhn melawan Takaichi di malam ini iya jadi ini meskipun encodenya match 7 tapi ini secara chronologis nih match kedua jadi karena banyak yang reschedule karena satu dan lain hal jadi ini harusnya match ke 7 ya harusnya tapi kita lakan-lakannya jadi match kedua ini iya dengan pick pertama catch it iya ini ini gimana ya mapnya ya iya gini lah yang anti side treat bisa dibilang ya karena ini mapnya itu membutuhkan beberapa hafalan sih kalau menurut gua iya harus dilatihin ada beberapa bagian harus dilatihin map gimmick ya bisa dibilang lebih tepatnya karena pattern-patternnya itu bukan pattern-pattern yang di umum dijumpai gitu next stacknya itu terutama ya slidernya ada yang perfect stack dan juga yang nanti bagian slider yang di stack oleh satu per dua circle nanti ya di tengah iya kalau disini kita melihat hidden dari takaichi dan hard rock hidden dari loid kun tadi di awal itu loid kun itu sempat early break iya dan takaiichi ini tadi di bagian jam yang aneh itu ya jam yang berulang-ulang itu tadi break disitu iya dan ini dia ya loid kun mengalami sulitan ya di begini tadi di awal sempat kaget tadi sepertinya ini bagian yang sama itu ini bagian ini semua objek tuh jaraknya satu per dua cuma gak terlihatnya satu per dua ya terutama karena slidernya itu loh itu tuh cara mainin bagian itu adalah sama persis dengan main map single tap satu per dua gitu loh jadi single tap semuanya cuma bagi orang yang gak siap atau misalnya gak tau gimmick map ini apa itu bakal bingung banget ngelacanya deh dan keliatan banget ya karena tadi memang loid kun juga bilang dia gak punya semua map tadi ya belum download semua map kelihatan sepertinya ini adalah satu map yang dia yang loid kun belum download sebelumnya jadi iya sepertinya kita bilang ini malah berani iya bagi orang yang side rate sama lah loid kun mengambil resiko ini ya ADHR dia going tamamode iya going tamamode tapi sekarang gue udah gak ADHR lagi dan iya gue rasa sih kalo misalkan kombonya karena itu gak break sampe akhir gue rasa sih loid kun bakal ngebalap skor takaici diminginkan bisa membalap karena faktor skor multiplayer yang sangat tinggi ya benar sekali ya tapi break disitu ya baru saja kita bilang tadi ya komentator skor benar sekali ya tapi ya gimana ya ini yang di room selain niva siapa gua doang oh yaudah gua udah siapin IRC sih iya gua juga lewat IRC nih gua gak connect di berarti di room gak ada orang iya cuma berdua semua refernya refer gaib semua nih iya kita semua refernya gaib nih dari IRC gak dari osu gak ada iya gapapa siap dir weh gua juga belum tuh goal rotation disini ternyata tadi takaici satu ya iya bener ini udah kok iya jadi kita masuk ke map kedua ya Don Aspirin ini mapnya dipilih oleh LloydCode dan ini adalah map hardrock konsistensi ya hardrock yang gak terlalu gimmicky tapi memang cukup panjang dan cukup menuntut konsistensi karena Niajumnya ada streamnya ada dan iya gimana ya ini juga mapnya itu bukan map lama bukan map baru juga map iya menengah lah ya 2013 menengah 2013 tapi menurut gua ini bakalan ini sih bakalan jadi bener bener strongnya di LloydCode sendiri iya ini bisa kita lihat ga ini saat ini LloydCode juga masih SS dan Takaice udah ada di sini karena kebanyakan 100 ya iya iya oh engga tadi Takaice itu emang break kayak di circle awal paling awal gombo nya masih sama tapi gombo nya masih sama gombo nya masih sama gombo nya masih sama oh iya gombo nya sama iya iya memang baru operasi kebanyakan 100 ini iya kalo kita lihat mapnya juga mapnya gak ada jam yang terlalu random gitu rata-rata jarak antar objeknya itu cukup sama ya iya tapi disini tuh kalo misalkan menggunakan HR itu emang salah satu tuntutannya itu ada burst-burst yang 5 gitu kan itu bisa akurasinya seperti Takaice ini akurasinya itu 94 tapi disini kayaknya kursornya Takaice agak ini ga sih agak agak sedikit sedikit jika dibandingkan dengan ini lo itu iya setau gua tapi iya 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 mungkin lagi itu aim streamnya pun beda ya kalo low it could itu terlihat tenang ya iya sangat tenang nah ini sebentar lagi tapi kita masuk ke gitar solonya ini bagian yang choke pointnya bisa dibilang ya iya paling berpotensi menghancurkan kombo pemain disini biasanya buat yang bagian slider itunya apa itu nama nama slidernya kalo di ini buzz buzz slider bagian buzz slidernya itu biasa kalo buat orang yang nervousnya tinggi itu bisa langsung kena ini itu bukan bukan defang itu tapi ini defang bawahnya ini di bawahnya itu ga terlalu banyak buzz slidernya hampir ga ada bahkan cuma satu doang tadi di awal ooooh Takaice oke oke iya dan disini oh oke iya Takaice sepertinya melambiaskan emosinya dengan melambiaskan emosinya dengan gomber iya oke iya lo ikut juga ikut ooooh oke iya tapi disini ya karena sisi ya perbedaan skornya jauh banget ya selain karena akurasinya itu iya akurasinya beda 6% dan kembali ada break dari Takaice iya sepertinya udah jelas sih iya dan ini map juga bukan map yang available sih iya sepertinya available mungkin tapi ga akan ada spell seharusnya dengan permainan yang seperti ini iya iya oke lo ikut lo ikut iya satu satu berarti ya boleh ngehand mode ini tuh catch it deh free mode juga iya dan sepertinya dia memang cukup confident dengan free mode nya karena iya telah mendapatkan ya mendapatkan 1 point tadi di free mode 1 free mode 2 iya cuma gini dan ee flat free mode 1 dengan map free mode 2 karakteristiknya beda banget iya beda banget sih emang iya beda banget sih emang cuma mode yang digunakan oleh Takaice ini sama ya iya dan ini adalah circle size 3.2 base nya ya jadi hard rock ini ga terlalu di disadvantagekan gitu dengan circle size nya karena iya bener bener s3.2 di hard rock nya ga terlalu mengecil gitu iya gua udah nyoba map nya sendiri sih buat hidden sama hard rock sebenernya ga jauh beda sih dengan kesulitannya iya bahkan seperti yang kita bilang di hard rock ada sendiri iya seperti yang kita bilang di showcase sebenarnya ini paling enak di HDHR sebenernya ya Tom iya bener banget tapi memang jika di HDHR gimana ya kayak ya intinya lebih riskan aja sih iya karena ada nanti ya ada bagian yang slider ini ya slider stream nya ya yang cukup riskan sih sebenernya kalau di HDHR iya sebaliknya sebenernya itu balik lagi ke strateginya masing-masing short time gimana sih karena ini map bukan map yang berat ke satu mode gitu untuk remote ya iya kita melihat perbedaan akurasi yang cukup jauh dari Lloyd sama Takaichi cuma di sini skornya itu tidak begitu jauh ya karena multiplier dari hard rock sama hidden itu bobotnya beda ini sudah mulai 2 ngeduff 2 nggak jalan masih ada 2 FC di sini iya Takaichi break sangat disayangkan sekali sepertinya memberikan free lead untuk Lloyd kun iya Takaichi di situ break lagi sangat disayangkan maka dengan itu gua rasa sih sudah bisa dibilang ya kalau Lloyd kun akan mendapatkan poin keduanya iya dan ini juga hard rock juga hp-nya nggak terlalu mengerikan ya iya iya biasanya hp-nya 5 kalau ngerasan lah kan jadi di hard rock itu cuma hp 7 koma sekian atau 6 koma sekian jadi iya nggak available banget sih dan iya memang Lloyd kun juga terlihat nggak mengalami masalah dengan hp-nya sama sekali ya iya apa-apa si judan bilang lagunya ini nggak mencerminkan map katanya soalnya lagunya kelihatannya nyantai gitu ya tapi ternyata map-nya cukup garang gitu kan gua bilang guong itu artinya cermin bahasa vietnam oke iya sepertinya memang bukan memang ya ini guong ini apa ya DT konsistensi sih memang cuma iya ini map-nya itu cukup progresif nanti di akhir memang agak cukup sulit ya karena jam sama stream-nya itu udah mulai lebih sulit dari awal iya dan ada jam kotak itu juga ya dari jam kotaknya dibuktikan di leaderboard-nya juga cukup cukup itu sebenernya leaderboard-nya itu karena jarang yang main doang iya karena pada males mainin DT karena bukan pada males pertama ini karena ini bukan top div div yang ini titip yang kedua di bawah top div kan bukan top div-nya kan iya terus kedua juga karena faktor lagunya sih gua bilang sam lagunya enak lagunya bagus cuma jarang ada orang yang tertarik untuk nge-download live kayak gini gitu loh padahal lagunya bagus loh iya murni underplate aja sih tapi kalo dari kesulitan ya ini gua rasa emang cocok sih untuk round of 16 ga kesusahan tapi juga ga kegampangan iya di awal juga keliatannya ga terlalu susah ya nanti di belakang-belakang yang iya ketika iya setengah lagu ini ada vokalnya dan setengah ke belakangnya itu kan instrumen doang kan instrumental nah itu bagian setengah terakhirnya itu loh ada bagian kotak-kotaknya ada stream yang cukup ga panjang sih tapi iya lumayan susah cukup patah ga sih sudutnya iya emang cukup patah nah ini 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 adalah vokal terakhir ya abis ini abis ini abis ini abis ini udah full instrumental dan ini full instrumentalnya ini yang bahaya ini iya itu itu baru sesuper 6 adit and drop langsung ya iya itu bagian super 6 memang ngagetin sih sebenernya nah itu yang gua bilang juga streamnya patah dia ya topiloid kun break oooh tempatnya juga ya ini oke iya ini unexpected banget ya ini ini berarti sudah bisa dilihat ini sepertinya Takaichi bisa mencuri poin poin iya dan ini picknya loid kun juga ya jadi cukup cukup unexpected unexpected ini iya oke ini kalo misalnya loid kun kalah disini gimana ya Takaichi sepertinya tadi nge berhenti nge-spin ya kayaknya tadi sempet nge-check score dulu apa kali ya pencet tap iya mungkin terus pas dilihat menang oh lanjut 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 menang jiru Takaichi dapet 2 poin Takaichi tadi band HR1 halo halo sedangkan loid kun bandnya adalah HD1 iya loid kun membiarkan HD AR8 komanya terbuka ya HD2 AR8 masih terbuka disini iya karena mungkin dari loid kun sendiri kan sebenernya bisa-bisa aja sih kalo menurut gua nge-read AR8 iya ini jujur menurut gua ini ee ini pick yang cukup riski ya dari riskan ya dari Takaichi ini tuh menurut gua mapnya itu bakal ada random miss iya iya dan menurut gua emin itu kayak unexpected gitu loh emin iya dan ini juga lawanan Takaichi adalah speed player ya loid kun ini iya iya jadi iya iya emang di atas kertas ini menguntungkan loid kun banget harusnya tapi iya semua semua hal bisa terjadi gitu loh kayak di map guang tadi men iya loid kun itu shit slider break iya iya dan ini terlihat ya ee memang saat ini yang ee lebih konsisten disini loid kun ya dalam hal tapping nya iya akurasinya terpantal ee selisihnya cukup jauh iya map nya meskipun map speed tapi cukup banyak slider ya jadi untuk miss itu mungkin bukan karena salah emang tau gak bisa speed nya tapi karena emang random aja miss nya rata-rata disini ee ya hampir memasuki setengah map belum ada yang terjebak di land iya gue juga ketika gua mainin up ini ya dan gua gak sering menemukan miss karena gua salah baca atau apa gua sih secara keseluruhan lumayan bisa baca pattern nya lumayan bisa nangka pattern segala macemnya cuma random miss nya tuh sering banget iya emang random miss nya itu iya entah dimana iya ini kita memasuki bagian jump iya ini juga iya gua rasa tidak ada yang atau iya gua rasa tidak ada yang oh tadi 100 nya bersama oh tapi low income lagi lagi oke oke disini loh menarik ya Oh tapi Takaichi juga Iya tapi Takaichi memiliki keunggulan Maximum combo ya Tapi untuk masalah kursi Gua rasa sih bisa dikejar ya Bisa bisa, tapi perlu usaha dikit ini Karena iya ini masih ada bagian yang ini juga Bagian terakhirnya juga lumayan susah Kalau itu nih tuh harus mengharapkan Satu miss lagi Dari Takaichi jika Takaichi itu miss Maka gua rasa skornya akan Berbalik kalau itu Tanpa miss pun sebenernya bisa Kalau misalnya Takaichi akurasi nya drop ya Oh iya itu dia Yang dibutuhkan Loid kun Dan akhirnya Takaichi miss Sangat bisa ikan skornya Gua Kan biar seru Iya Takaichi Sepertinya Ingin melampiaskan Takaichi dia tetap Tadi main single tap Untuk outro nya main alternate ya Ganti play style ini Tapi ini kenapa Loid kun ikut ikutan Koko Ya ini Cuman perasaan gua apa Kedua player file Enggak 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 Karena apa ya Kalau kita lihat scoreboard nya Kayak sekali liat Udah keliatan gitu siapa yang nge-pickmap ini Iya Rehan hamil itu Ada scoreboard nya itu Satu kali seratus Dua sih sebenernya Oke Tapi Disini Gua gak tau kalo Loid kun itu Cukup kuat di nomot nya Bahkan Takaichi juga Jadi sebenernya cukup menarik Untuk diliat Takaichi Dan Loid kun Dua-duanya Akan normal Kalo Apa ya Bisa dibilang Iya sih emang Enggak Enggak ada yang Terlihat ini ya Terkenal Dalam hal Play nomot nya Iya Cuman Loid tuh emang Stream player kan Iya Ini 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 Cukup tricky ya Tapi tidak ada yang terjebak Tidak ada yang terjebak Jauh ini Makanya Kayak yang Gua bilang sebelum-sebelumnya Oh Oh Loid Oh Loid Makanya gua bilang tadi Sejauh ini Oke Iya Ini Choke point nya masih banyak gitu Choke point potensialnya Ya karena cut stream nya itu Katanya stream nya itu Tapi gimana ya Kayak berasa kayak Agak-agak 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 teknikal gimana gitu Iya Dalam artian Ehm Oh iya itu Takaichi tadi Di double Apa double tap nya ya Double Double note Iya double note nya itu Gak Kayaknya misread Ya tapi dari akurasi gak terlalu jauh ya Ini Iya Iya Kesempatan membalap masih ada sih Tapi kesempatan miss juga masih Sangat terbuka Jadi ini masih belum tau ini Iya kita lihat di para kedua map ya Tapi yang jelas ini Bener-bener Akurasi dibutuhin ya Karena ini map stream Jadi Buat Dapetin Skor Pertinggi Dari akurasi itu Bisa banget Asal obo nya tinggi Dan kita masuk ke bagian teknikal Keduanya ini Bukan Iya bukan teknikal Stream Stream cut stream ya Oh iya tapi lo itu Iya itu yang gue bilang Choke point Dan Takaichi Juga Imitan Break Perbedaan skornya kali ini Cukup Sedikit Cukup tipis Tapi Kayaknya susah sih Waktu ini juga semakin menipis ini Takaichi Oh iya tapi Takaichi Oh iya tapi Takaichi Oh iya tapi Takaichi Halo 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 Sangat disayangkan ya ini Takaichi Stream terakhir Tadi stream terakhiran gak ada yang kena Sehingga Ya itu Itu betul-betul skornya langsung ini Skornya langsung minus tadi Skornya langsung minus banyak tadi Iya Ya ini kita bisa lihat ya Disini meskipun Ya meskipun Takaichi kombonya sangat tinggi ya Tapi Ya tetap Tadi Ya memang ini Meskipun star ratingnya Cukup rendah tapi Ya tentangannya adalah Ya seperti pada map HD Low AR Pada umumnya ya Readingnya Nomotnya juga susah nih sebenernya Nomotnya juga susah nih sebenernya Nomotnya main Gateng Ditunggu FC nya mas Mas Victim Crusher Belum ada yang FC di Indo ini Iya Tanya menurut leaderboard Tanya menurut leaderboard Menurut leaderboard Curvy One Belum ada yang FC ya seenggaknya Iya Oke Mari kita lihat Lagi FC dari salah satu player disini Ini map ini sebenernya bagian akhirnya Ya gue gak call Kayaknya bakal ada Kayak 2 FC deh Mereka berdua FC Bisa aja deh Tapi ini ya Lagunya masih panjang ya Masih panjang banget 10 song ini Bukan TV size Iya Iya bagian itu Gue sering dapet 100 mulu Iya Ini kalo gue mah Semua tempat Udah dapet 100 semua Hahaha Antara kecepetan kok gak Kelambatan ya Tom Iya Udah AR nya bikin emosi ya Iya udah gitu juga Satu per tiga kan Lalu AR Sampe seaker Snap Ini beat snapnya Ini berapa sih Beat snapnya satu per tiga ya Sepertiga ya Aduh udah ini Sepertiga tapi ada seperempatnya Nyempil Iya sama sekali bukan rap gue Pokoknya ini lah Di tempat-tempat yang Lu gak expect gitu Tiba-tiba ada ya seperempat Sama seperempat Sebenernya yang cukup di Itu apa sebenernya Di perhatikan itu Bagian akhir sih Karena sebenernya dia lumayan jumpy Di akhir Iya Terutempatnya kalo misalnya Udah ditambah nerf Itu bisa Sering Miss Ape Iya Gue juga Reply gue coket dari situ kan Gue juga dua kali malah Ya untuk sekarang sih Disini Memasuki Paru Pertama dari map Seinar Gokho masih Iya Ada dua FC Namun Perbedaan akurasinya cukup Tidak terlalu jauh sih Tapi Satu persen Iya Satu persen Lumayan Nanti Nanti Mungkin kalo audiens lihat ini Scorenya masih lebih sedikit ya Tapi nanti Mungkin kalo emang Set dua player yang masih RT Makin lama Makin menjauh nanti Iya Itu dia Mappingnya emang Bahaya disitu Yang diamond tadi Watternya Oh iya gue lupain Ini match point Untuk Lloyd gun Iya Jadi Iya Asal Lloyd gun bisa menang Gini akan Lolos ke Quarter final Upper bracket Iya Ini sebenernya masuk ke bagian slow part nya sih Jadi bisa dibilang Lloyd bisa Bagian bridge nya ya Score disini ya Iya Iya Menambah gap score lagi Iya Ya meskipun lagunya cukup panjang Tapi Score gap nya udah keliatan ya Iya Itu udah keliatan banget Karena faktor 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 Gue gantung setiusan dengerin lagu ini Hahaha Tapi sebenernya biasanya bagi player tuh Masuk-masuk bagian ini tuh udah mulai Dekadik dkdk gitu Iya Karena makin kebelakang tuh jumpnya Makin kelihatan Celtic gitu ya aransemen jamnya itu sampai ada flashing di pojok kiri bawah nyemburu banget itu apa SP apa mau gambar apa itu Lloyd Kuh mau nulis itu sepatutnya yang memasuki bagian terakhir ya dan lagi-lagi takai cikombo break ya dan lagi-lagi kombo breaknya di pattern segi 4 ya dari tadi ya 2 kali kombo break 2 kali di pattern segi 4 jadi ya emang agak susah gitu dan iya 3 kali lagi-lagi di pattern segi 4 dan sepertinya Lloyd Kuhn akan memenangkan matchnya dan memelajuk ke quarter final menang dengan cukup meyakinkan disini ya